Episode terakhir dalam musim 2023-2024 yang suram bagi Manchester United adalah ketika mereka kalah melawan FC Copenhagen dan hasil itu membuat klub penghuni Old Trafford itu berada di posisi terbawah grup A Liga Champions. Fans mulai membanding-bandingkan pencapaian ex-manager Manchester United Jose Mourinho dengan Eric Ten Hag dengan nasib keduanya berbeda 180 derajat. Saat Mourinho menduduki kursi panas di Old Trafford, di satu periode juru taktik Portugal itu pernah menelan 6 kekalahan dari 17 pertandingan, namun berhasil meloloskan The Red Devils ke babak gugur Liga Champions. Akan tetapi, hal itu tak menghalangi manajemen untuk mendepak The Special One. Kini, fans menyeroti Ten Hag yang sejauh ini telah mencatatkan 9 kekalahan dari 17 pertandingan. Baro-baro bicara lolos ke fase knockout UCL. Man United saat ini berada di dasar kelas main dan terancam tersingkir, jauh lebih merana dari tim garapan Mourinho kala itu. Namun Ten Hag posisinya masih tetap aman. Fans untuk saat ini terbagi dalam dua kubu, mereka yang kontra terhadap Ten Hag dan mereka yang berada di belakang ex-pelati Ajax tersebut. Sebagian sudah girah dengan rentetan episali buruk Man United di bawah komando Ten Hag. Tapi yang lainnya masih menaruh kepercayaan penuh pada pria pelontos itu bahwa dia masih memerlukan waktu untuk membangun tim yang lebih solid lagi. Betapapun manajer Eric Ten Hag menuai kritik atas laju Manchester United yang terbilang lamban dan kurang greget sejak dipoles olehnya. Nyatanya, juru taktik Belanda itu masih jadi sosok yang terbaik di antara manajer-manajer The Red Devil sebelumnya, bahkan dengan Sir Alex Ferguson sekalipun. Sampai Kamis 9 November, usai dibenamkan Copenhagen. Kedasar kelas main fase grup Liga Champions, Ten Hag tercatat masih berada di peringkat pertama untuk kategori rasio kemenangan terbaik sejak era Sir Alex. Total, eks pelatih Ajax Amsterdam itu sudah membukukan 79 pertandingan bersama Man United di seluruh kompetisi dan memiliki rasio kemenangan mencapai 62,0%. Dengan rincian 49 kemenangan, 9 hasil imbang, dan 21 kekalahan. Bandingkan dengan manajer-manajer sepeninggalan Sir Alex, misalnya David Moyes, pelatih berkebangsaan Skotlandia itu hanya mencatatkan rasio kemenangan 52,94%. Malah tak lebih baik dengan dirinya mencatatkan rasio 52,43%. Demikian juga Jose Mourinho, yang tak lebih baik dari Ten Hag dengan nama pertama memiliki rasio 58,33%. Oleh Gunas Koldwyer juga tak bisa menyentuh rasio 60%, dengan dirinya hanya mencatatkan 54,17%. Sedangkan Rob Rangnick lebih mengenaskan lagi cuma 35,48%. Yang paling mencengangkan, ternyata rasio manajer tersukses Man United, Sir Alex, dengan Ten Hag pun masih lebih baik milik pelatih pelontes itu. Dengan nama pertama hanya mencapai 59,7%. Jika Manchester United memutuskan untuk memocat Eric Ten Hag, The Athletic menjelaskan bahwa klub akan dipaksa untuk membayar sekitar 15 juta euro sebagai kompensasi. Karena gajinya yang sebesar 9 juta euro per tahun dan 20 bulan yang tersisa di kontraknya, jumlah itu belum termasuk kompensasi untuk staff sang pelatih yang ikut terdampak. Itu lebih besar dari gaji oleh Gunnar Sokjair, sebesar 10 juta euro dua tahun lalu. Tapi tak sebanding dengan 20 juta euro yang dibayarkan kepada Jose Mourinho pada 2018. Namun, ini adalah jumlah yang signifikan, terutama mengingat situasi keuangan United saat ini. Terlepas dari pengambil alihan yang akan terjadi di klub dan penurunan cadangan khas, The Athletic menjelaskan bahwa United saat ini dilumpuhkan oleh financial fair play karena pengeluaran yang boros di musim-musim sebelumnya. Oleh karena itu, jumlah berapapun yang dibayarkan kepada Ten Hag dan staffnya, serta kompensasi yang dibutuhkan untuk mendatangkan manajer baru, akan menyebabkan tekanan keuangan yang lebih besar lagi. Bagaimanapun keadaannya, Ten Hag tentu harus mengembalikan timnya ke track kemenangan.